Jika melihat soal seperti ini, maka cara pengerjaannya menggunakan konsep program linear. Untuk menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidak samaan, kita perlu menggambar garisnya terlebih dahulu, sehingga kita dapat menganggap pertidak samaan ini merupakan suatu persamaan. Misalkan di sini persamaan bintang itu adalah 4x-y sama dengan 0, dan persamaan 2 bintang itu x plus y sama dengan 3. Jadi kita gambar dulu garisnya, lalu kita uji titik untuk mencari daerah penyelesaian dari pertidak samaan ini. Untuk menggambar persamaan garisnya, akan lebih mudah jika kita menggunakan titik potong sumbu x dan titik potong sumbu y. Pada persamaan bintang, titik potong sumbu x, kita tulis tpx, itu ketika y sama dengan 0. Berarti kita substitusikan ke persamaan bintang, 4x dikurang 0 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 0. Jadi kita peroleh 0,0. Jika melihat seperti ini, yang titik potongnya itu 0,0, maka kita dapat menggunakan satu titik lagi. Karena jika dicari titik potong sumbu y-nya juga, akan diperoleh titik yang sama, yaitu 0,0. Sedangkan untuk menggambar grafik, kita perlu sidaknya dua titik. Jadi di sini kita misalkan, x-nya itu 1, berarti kita akan cari y-nya. Yaitu 4x1 dikurang y sama dengan 0. Berarti y-nya itu sama dengan 4. Jadi kita peroleh titik 1,4. Lalu untuk persamaan dua bintang, kita cari juga titik potong sumbu x. Ketika y sama dengan 0, berarti x ditambah 0 sama dengan 3. Berarti x-nya itu 3. Jadi kita peroleh titik 3,0. Lalu titik potong sumbu y-nya. Ketika x sama dengan 0, berarti 0 ditambah y sama dengan 3. Artinya y-nya sama dengan 3, berarti kita peroleh titik 0,3. Jadi kita gambar sekarang. Perhatikan di sini bahwa pertindaksamaan yang kita punya memiliki tanda sama dengan. Sehingga grafik yang kita gambar itu digambar dengan garis tegas. Dari persamaan bintang, kita temukan titik potongnya adalah 0,0 dan titik 1,4 ada di sini. Lalu kita hubungkan kedua titiknya dan kita panjangkan garisnya. Jadi garis biru ini adalah persamaan garis bintang. Lalu untuk yang dua bintang, kita temukan titiknya itu 3,0 dan titik 0,3. Lalu kita hubungkan kedua titiknya dan kita panjangkan garisnya. Jadi yang garis merah ini adalah persamaan garis dua bintang. Lalu sekarang kita dapat menentukan daerah penyelesaiannya. Kita akan coba untuk yang 4x-y kurang dari sama dengan 0, kita akan uji titik di titik 1,0. Berarti kita substitusikan langsung 4 dikali 1 dikurang 0, itu kurang dari sama dengan 0. Berarti ya ini hasilnya 4 kurang dari sama dengan 0. Dan ini adalah pernyataan yang salah. Nah, jadi titik 1,0 tidak termasuk di daerah penyelesaian, berarti kita dapat simpulkan daerah penyelesaiannya yang di sisi satunya lagi. Lalu untuk yang x plus y kurang dari sama dengan 3, kita uji titik 0,0. Berarti kita substitusi 0 ditambah 0 kurang dari sama dengan 3. Hasilnya 0 kurang dari sama dengan 3. Dan ini adalah pernyataan yang benar. Jadi 0,0 termasuk di daerah penyelesaiannya. Jadi ini adalah daerah penyelesaian untuk x plus y kurang dari sama dengan 3. Namun perhatikan juga di sini kita punya batas x lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0, yaitu daerah yang berada di kodran 1 atau di atas kanan dari sumbu x dan y. Berarti yang memenuhi x lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0, dan merupakan daerah yang sama-sama dipunya oleh pertidaksamaan 4x-y kurang dari sama dengan 3,0 dan x plus y kurang dari sama dengan 3. Atau pada soal ini adalah daerah 4. Jadi daerah penyelesaiannya adalah daerah 4. Seperti itu. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.